Oke, sebenarnya ini kita akan menemukan tentang pemasaran dan ITG pada masyarakat yang diperlukan. Arat-arat yang diperlukan adalah menemukan salah satu rastu dari konstruk, kemudian ucapkan NPT, untuk air dalam glass, kemudian cluster hypoallergic dan di dalam sini ada serupakan, rasa, contohnya penyelit, masukkan sepater, dan skrip dalam memosisi. Kemudian, setelah kita persiapkan alat, kita ke pasien, maka kita akan menjelaskan pada pasien yang diperlukan. Selamat pagi, Ibu. Pagi ini, saya akan pasang MCT, pasang katekter, melindung, karena Ibu tidak bisa makan. Jadi, supaya nutrisinya cukup, Ibu harus pasang NPT, nanti nanti akan terlalu rasa. Kalau prosedur ini, melakukan lebih terang dalam waktu 10-15 prosedur. Ibu bersedia, oke, perlu kita jaga praktis di pasien, yaitu dengan pasang sangkiran, atau putus krim, kemudian adalah, jangan lupa, kalau ini mau memberikan satu tindakan, kita coba dulu pasiennya, dengan cat jendang, yaitu namanya, siapa, namanya, Nyonya A, umur 28 tahun, dengan nomor meleknya juga. Perlaksaanaan yang pertama adalah, cuci tangan. Cuci tangan, saya sudah melakukan, tadi cuci tangan, ya, kemudian setelah cuci tangan, kita ingin kita pisi, kemudian kita mengatur posisi pasien, sampai ke high faller, yang kita gunakan, ke high faller, kita atun-tun, ya, Bu. Oke, supaya kita mendapatkan, posisi yang sesuai. Oke, cukup hidup, nyaman posisinya. Oke, ya, kemudian selanjutnya adalah, kita pasang penyelas, tujuan pasang penyelas ini adalah, untuk menjaga, ketatasan-tatasan akan cairan, tumpah ke tubuh pasien. Setelah itu, adalah, kita lakukan, orang, kita mengepes, ketatanan menuju, jalanan pas pasien, yaitu, untuk, pemasangan MDT, juga tidak perlu, dilakukan tes, ketatanan menuju, jalan nafas. selama, kita tutup, berubah bidung sebelah, kemudian pasiennya akan menghempuskan nafas, kalau tisunya ini, apa, namanya, bergoyang, namanya, kepatatanan jalan nafasnya bagus, kita lakukan, kiri dan lain macam, ya, kemudian kita ambil yang terbaik, ya, macam, setelah itu, baru kita ikur, berapa panjang, yang ditakurkan, untuk, pemasangan MDT, yang pertama adalah, hari budu, telah menuju, ke telinga, telinga ujung sini, kemudian, dilanjutkan, ke prosesus, sifugis, seberapa panjangnya, kemudian, kita tandain, dengan, flashback, setelah itu, kita letakkan, di satu peringkat, setelah itu, selanjutnya, adalah, kita menakai, salin tangan, kita menakai salin tangan, salin tangan ini, kita sering tangan, setelah itu, tapi, salin tangan yang, sering tangan, jadi, jadi, ini, itu, setelah siap kita kemudian panjangnya lebih kurang kita ambil lebih kurang lebih setengah cm kita olesi dengan jengel setelah itu kita akan pasang kemudian ibu maaf ya kepalanya agak dongak ya bu ya kemudian masukkan setelah sampai akhir paling kemudian pasiennya dipaksikan ya bu atau menunggu kemudian mulut pasien untuk minum minum sedikit ya bu ya pasiennya diminta minum ini untuk melihat daripada pasien di sana setelah itu dilanjutkan masuknya setelah ya bu ya setelah kita masukkan sampai batas tapi yang kita adikkan yaitu pasien sesuai kita berikan tanda ya kemudian setelah itu setelah cukup kemudian kita lakukan fixasi ya lakukan fixasi ini ada beberapa cara yang pertama memang sudah ada tutupnya dari sana tapi kalau nggak ada bisa kita tutup situ ya setelah ini baru kita cek ke dalam mulut pasien dan menggunakan pengepater menggunakan spartal dan penelit pastikan penelit kita buka mulutnya buka mulutnya ya bu ya kemudian kita pastikan bahwa tidak ada lipatan ng-tube di dalam mulut pasien ya setelah itu baru kita lakukan fixasi ya lakukan fixasi caranya adalah lakukan fixasi lakukan fixasi testnya disini ada dua makam yaitu testnya memasukkan hidrakan terhadap sederhana asisif pada pasien pastikan bahwa kita menggunakan pihak rahma dan sisinya kita letakkan di bagian kacun kita harus menekannya dengan cepat lalu kita terdengar suara disini itu itu menandakan seperti ini dan kemudian disini akan terlihat cairan berwarna hijau cairan warna hijau adalah cairan dari lambung mengatakan bahwa MCT ini memang sudah masuk ke dalam setelah itu kita setelah kita tes kemudian supaya selama ini aman ini kita lakukan kita lakukan clipper atau penuti kalau tidak ada yang lain bisa gunakan penuti seperti ini ya kita letakkan di bagian pasien lalu kita bersihkan mulai pasien kalau ada lendir-lendir atau apa ya sini supaya pasien setelah itu baru kita bereskan alat kemudian kemudian kita tanya ke pasiennya gimana bu sudah oke ini setelah selesai 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 selamat menikmati